Pemirsa pemerintah resmi meluncurkan holding BUMN pangan bernama ID Food yang dipimpin oleh PT. Raja Wali Nusantara Indonesia Persero RNI sebagai induk holding. Holding BUMN pangan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan rantai pasok hingga inovasi bisnis modal pada BUMN sektor pangan. Kementerian BUMN resmi memperkenalkan merek dagang ID Food sebagai holding BUMN pangan dengan PT. RNI sebagai induk holding pangan. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama-sama menghadiri acara grand launching holding BUMN pangan ID Food. Lima BUMN pangan yang sahamnya dialihkan ke PT. RNI adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT. Sang Hyang Seri, PT. Perikanan Indonesia, PT. Berdikari, dan PT. Garam. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, pembentukan holding BUMN pangan sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan transformasi sektor pangan. Erick juga menegaskan kementerian BUMN sejak awal merasa perlu untuk mempunyai ekosistem dan roadmap pangan sendiri terkait upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sebelumnya, Kementerian BUMN telah meluncurkan program makmur dengan target 50 ribu hektare sawah percontohan. Sementara itu, Menteri Perdagangan juga menyoroti persoalan harga minyak curah yang masih menjulang tinggi hingga saat ini. Pihaknya akan memberikan 1,2 miliar liter dalam kemasan sederhana untuk semua pasar di Indonesia. Selain itu, Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo juga menyoroti masalah transformasi EBITDA. Dirinya menargetikan di tahun 2022 ini angka-angka penjualan pengeluaran harus sudah positif. Atau brand IDFood ini bukan hanya ganti logo, tetapi harus dipastikan daripada ekosistem yang ada di BUMN, mengenai supply chains antara grup pangan BUMN harus bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Yang kedua juga, kita sudah punya program yang sangat sukses, yaitu program MAKMUR, di mana sinegresitas daripada RNI, PTPN, PT Pupuk, Himbara, yang di mana targetnya fokus di 50 ribu hektare sawah sebagai proyek percontohan atau pilot project, ternyata angkanya sekarang sudah 85 ribu dan mengenaungi 79 ribu petani. Dan di situ ada fokus padi, jagung, holtikura, dan lain-lainnya. Kita ini sedang melounge 1,2 miliar liter, jadi jumlahnya masif. Dan ini karena jumlahnya masif, kita mesti accountable. Nah, makanya ini masih tertunda, kita akan coba tengah minggu ini untuk jalan, untuk mulai besok, supaya juga accountable. Jadi ini yang 1,2 miliar ini bukan hanya oleh BUMN, tetapi juga oleh swasta nasional lainnya. Jadi karena ini adalah pekerjaan yang sangat besar, kita mesti bekerja bersama-samanya dengan salah satu accountable. Kita nggak mau kan tiba-tiba kemasan sederhana ini dipotong, dikumpulin, terus dijual untuk ekspor lagi. Kita mau ini untuk rakyat Indonesia, dari rakyat Indonesia. Yang berikutnya tadi adalah membentuk ekosistem. Dan ini paralel sudah kita kerjakan dalam setahun terakhir. Jadi sekarang kita sudah identifikasi, sehingga Pak Wamen, Menteri BUMN 1, Pak Pahala, juga menyampaikan pada kita semua, di luar-luar BUMN di bawah beliau, bahwa transformasi EBITDA itu menjadi penting. Jadi mulai dari penjualan, kemudian kosnya, kemudian sampai dengan bawah itu, tanpa depresiasi dan amortisasi, di situ harus sudah positif. Diketahui penandatanganan akta inbreng saham antara PT RNI dan 5 BUMN pangan sebelumnya sudah dilakukan pada Jumat 7 Januari 2022. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.